PEMBICARA 1 Sehingga keuangan daerah meningkat, perekonomian masyarakat di pasar kembali melesat. Akan tetapi belakangan ini pasar kurang tertata rapi. Lemahnya penataan membuat pasar kian semrawut. Seperti pasar Sabtuan atau pasar Tegal Besar Kecamatan Kaliwates. Seiring berkembangnya pasar Tegal Besar, keberadaan pedagang kaki lima atau PKL di depan pasar kian menjamur. Ruas jalan yang sempit semakin sempit dengan adanya beberapa PKL dan bangunan semi-permanen seperti warung hingga tenda. Apabila dibiarkan tentu akan menimbulkan sejumlah masalah serius. Selamat Rahadi, Kepala Pasar Sabtuan mengatakan bahwa pedagang luar pasar bukan menjadi tanggung jawab petugas pasar. 20 tahun yang lalu sebelum ada pedagang luar pasar, pasar Sabtuan cukup ramai pengunjung. Namun, kini kondisinya berbeda. Dari total 300 kios lapak atau los, hanya 95 yang masih bertahan. Kalau dulu ya, sekarang enggak ada. Semenjak saya, saya tertipkan, saya berkoordinasi dengan Bapak Binsa sama Kapolsek, yang mewakili Bapak Bintang Timas dari Kaliwates. Selalu, jadikan saya kalau ada kejadian apa, kejadian apa, apaan apa, bu, atau gimana. Jadi, saya berpikir dengan handphone. Jadikan mulai jadi Kepala Pasar tahun berapa? Mulai tahun 2021 kemarin. Tahun 2021? Iya, 2021. Kalau di pasar ini sendiri ada berapa lapak? Lapak atau ano? Ada. Kalau saya enggak pakai. Kalau dulu, keseluruhan dulu, itu ada kalau 300an. Termasuk lapak, los kios pelataran. Kios itu tahu ya, Bapak? Kios itu toko. Sekarang cuma tinggal 95 keseluruhan. Banyak yang tutup, banyak yang enggak tahu. Pokok banyak yang tutup lah. Banyak yang keluar. Apalagi sekarang, di jalan-jalan umum itu gimana orang-orang jualan kok saya enak ini. Seharusnya kan itu tugasnya sampai yang sebagai wartawan. Itu penuh dipanyakan mana, Pak? Tolong, itu ditetipkan biar Pak Indi itu bertindak, kan gitu. Kalau dulu kan enggak boleh di jalan-jalan. Sekarang sama dia, jual ayam di jalan. Jual ikan di jalan, dibiarkan. Sampai ada pangunan semi permanen. Nah, akhirnya apa? Pasar kan. Pasarnya yang mati. Sementara itu, misi 6, pedagang pasar Sabtuan mengaku sepi pembeli. Sebelumnya pasar selalu ramai pengunjung. Namun saat ini pasar hanya ramai saat momen-momen tertentu, seperti hari raya, libur sekolah, atau masa awal masuk sekolah. Ya kalau punya modal, di pinggir-pinggir jalan, bisa enggak? Tentu mungkin lebih banyak orang tahu. Oh, di, oh, itu anak-anak, bisa bilang gitu. Kalau di Pasar Tanjung ini, pengunjung sebenarnya masih ada, karena orang belanja-belanja gitu, Pak. Karena kalau orang luar-luar juga bisa ke sini. Ada belasan lapak yang berdiri di sisi timur jalan, dari pertigaan lampu merah hingga pintu masuk SPBU terdekat. Mereka menjual berbagai macam makanan, minuman, dan buah-buahan. Sehingga sama sekali tidak tampak trotowar yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki. Selain dijadikan tempat berjualan, tidak jarang pedagang yang menjadikan tempat tersebut sebagai rumah sementara. Karena hampir setiap hari mereka berjualan dan tidur di tempat tersebut. Salah satunya, Uus, pedagang buah. Sejak awal, ia mengaku lebih memilih berjualan di pinggir jalan daripada di dalam wilayah pasar. Hal ini karena daya beli yang kurang dan tidak ada tempat untuk dagangannya. Sekalipun keberadaan PKL tidak masuk dalam lokasi pasar, namun penertiban perlu dilakukan. Sebab apabila dibiarkan, bukan hal mustahil akan terus bermunculan pedagang yang menguasai trotowar.